Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semuanya kali ini berhubung kita lagi di rumah sendirian Jadi kita mau buat menu nih Penasaran ya kita mau buat menu apa hari ini Simak terus videonya Tapi sebelum kita lanjut bagi sobat semuanya Jangan lupa klik subscribe yang ada disini Karena satu subscribe dari sobat semuanya Dapat memotivasi saya untuk membuat video menarik lainnya Oke kita cari dulu menunya ini ada tomat nih Terus kita cari lagi Oke ada cabai Cabai merah sobat ya Dan ini telur Oke kita mau buat apa nih ya dengan telur ini ya Sebenarnya saya sih pengen rencananya itu buat martabak mie ya Kita lihat mie nya rupanya tidak ada yang ada hanya Oke kita pakai ini saja ya Karena mie instan ini tidak ada jadi kita pakai pop mie saja untuk membuatnya Dan ini nggak perlu kita rebus Karena kalau kita rebus mie instan dari pop mie ini terlalu lembek atau lunak ya sobat ya Oke langsung aja nih ya Simak terus videonya ya sobat ya Kita mau buat martabak mie Oke 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bolognan Dihu opinion selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang martabak telur ini siap untuk kita nikmati buat sarapan pagi oke mungkin ini saja video saya kali ini dan sampai jumpa Di video menonton kali ini ya sobat ya Dadah Sampai jumpa Nah sekarang sobat kita mau cicipin ya Hasil dari masakan kita nih sobat ya Tadi mohon maaf Di video sebelumnya Saya hadir tapi Saya berubah pikiran Saya lanjutin Karena saya mau langsung sarapan Berhubung saya sudah lapar Oke kita cicipi saja langsung ya Biar sobat semuanya tahu Juga bagaimana sih rasa Dari martabak telur Yang saya buat Oke Kita cicipi ya Ini kita pakai saus ya Tapi bukan Endors Jadi kita tutup saja gini Tapi sebelum kita cicipi Ada baby kita berdoa Oke selamat makan Rasa dari martabak telurnya Tengah mantap Pasinnya pas Jadi ada Kriuk-kriuknya Karena tadi kan kita Mie-nya tidak kita rebus Karena tahu sendiri Seperti yang saya katakan tadi Bahannya Kalau mie Dari kemasan Kriuk-kriuknya Ketika direbus terlalu lunak Jadi yang bisa kita buat Makanya langsung kita Apa ya kita karakannya Kita Kerenyes lah bahasanya Kita kerenyes Sehingga dihancur Oke kita cipi lagi ya Sobat ya Rasanya mantul banget Sebenarnya Dipaju dengan Saus ekstra pedas Ini bukan Endors Ya sobat ya Sekarang saya ingatkan Ini bukan Endors Saya malah lebih senang sih Sebenarnya Makan nasi yang ditingan Gelur Dadah Atau telur goreng Dan pakai saus Atau mungkin pakai Kecap Rasanya ada Mantap banget Oke ya sobat semuanya Akhirnya kita sudah selesai makan nih Aduh pokoknya Mantap deh Jadi bagi sobat yang ingin tahu Bagaimana rasanya Alikuduan Dan yang kemarin Nanti akan saya siapkan Masa untuk sobat Setia Agus saya bekerja Official Oke mungkin ini saja video saya kali ini Sampai jumpa di video-video lainnya Sal rzecz Sampai jumpa di video 작 Nos everyday 院 Sampai jumpa di video Jangan lupa Sampai jumpa di video Merlaki Sampai jumpa di video Lreach Sampai jumpa di video